Ketika terjadi perang antar suku, seorang mama Kamili atau Allah bilang Inet Tuhan. Dia itu tidak tahu dari mana asalnya sehingga tidak menyebutkan namanya sehingga kami pahamnya bilang Inet Tuhan. Dia duduk di sini dan menyelimuti badannya dengan sarung. Ketika ada prajurit atau Allah yang terluka maka sarungnya yang sobek. Dan ketika sarungnya sobek, berarti prajurit atau Allah itu sembuh. Selasa pagi tanggal 19 Oktober 2021, Bupati Kabupaten Lembata Thomas Olalangodai melakukan perjalanan menuju kampung Attawolo di Desa Lusilame, Kecamatan Atadei, Kabupaten Lembata guna mengikuti acara syukuran selesainya pembangunan rumah adat milik suku Namang, salah satu suku dari 12 suku di perkembungan adat ini. Rumah adat yang dimaksud disebut koker atau tempat persemayaman para leluhur dan lazim dijadikan tempat ritual menghormati para leluhur dan juga sebagai tempat percakapan langsung dengan para leluhur. Langodai tiba di lokasi acara pada pukul 7.08 waktu Indonesia Tenggara dan langsung menuju tempat acara dengan berjalan kaki. Jarak dari tempat parkir menuju pusat acara sekitar 300 meter. Lokasinya berada di sebuah puncak bukit yang dikenal memiliki cerita mistis dan bentuknya mirip burung Raja Wali sedang terbang menukik. Di kepala burung ini terdapat sebuah hutan keramat yang sejak ribuan tahun lalu tak pernah dijama oleh manusia. Jika ada yang tak sengaja mematakan ranting atau memetik daun di hutan ini maka yang bersangkutan harus meminta maaf melalui ritual menolak bala. Jika tidak, maka sial akan mengikutinya dan itu sudah terbukti dalam beberapa kejadian yang mengerikan. Konon di hutan ini sering muncul seorang wanita misterius jika warga kampung dalam ancaman perang atau terancam dari serangan musuh. Jika kampung dalam keadaan bahaya, wanita misterius itu akan muncul tiba-tiba dan duduk diam di sebuah batu mirip gulang dengan wajah tertutup kain hitam panjang. Jika sudah demikian, maka musuh tak mampu mendekat. Batu-batu dari atas gunung secara misterius akan berguling sendiri menerjang musuh. Saat tiba di lokasi Syukaran Koker, Langodai bersama istri dan rumungan disambut secara adat. Setelah istri dan rumungan disambut secara adat. Setelah istri dan rumungan diarahkan menuju tempat ritual yang berada persis di depan Koker. Acara dimulai dengan memotong 9 ekor kambing dan 3 ekor babi sebagai kurban. Selanjutnya dimasak untuk dimakan bersama. Selain itu, daging hewan kurban juga dibagi secara merata ke semua suku dan undangan yang hadir. Sambil menanti acara puncak atau acara makan bersama dan bagi makanan, Langodai diajak oleh salah satu tokoh suku mengunjungi Koker dan rumah suku yang mengelilingi hutan keramat. Selamat menikmati. ini dupur kamu pada waktunya tidak ada yang mustahil usai berkunjung ke semua koker dan rumah suku Langodai diajak masuk ke hutan keramat untuk melihat batu berbentuk dulang yang dipercaya memiliki kekuatan mistis yang konon katanya menjadi tempat menampakan sosok wanita misterius yang dipercaya sebagai pemilik dan pelindung utama hutan keramat ini ini masuk hutan hati-hati tidak boleh patah ranting tidak boleh patah daun tidak boleh dipetik tidak boleh dipetik kami orang Alawan di sini namanya Wadulang tidak bisa dibersihkan hanya alam yang bisa membersihkan dan ini tugas yang menjaga ini ilai mereka karena di sini ketika terjadi perang antar suku seorang mama kami lihat atau Wadulang bilang Inetua dia itu tidak tahu dari mana asalnya sehingga tidak menyebutkan namanya sehingga kami pahamnya bilang Inetua dia duduk di sini dan menyelimuti badannya dengan sarung ketika ada prajurit atau Wadulang yang terluka maka sarungnya yang sobek dan ketika sarungnya sobek berarti prajurit atau Wadulang itu sembuh dan ketika mereka meraih kemenangan maka mereka akan membawa potongan-potongan tubuh yang bisa dibawa pulang rita besar tadi masuk itu mereka akan gantung di situ dan mereka menari hidu hama soposole keliling tapi mama tua tetap mama tua itu rumahnya di sebala bawah ilo kita tunggu upacara baru kita bisa jadi belasan tahun terakhir ada orang atau lo yang menerima seperti yang tadi saya jelaskan karena misalnya penyakitnya tidak terlum karena dia jadi buku-buka terhadap ibu peskuan dia terbelolak terbelolak kalau mama tua kalau mereka itu masuk ilimnya maksudnya dari situ mereka itu bisa masuk mereka juga bisa lewat pintu mana saja kalau kita hanya satu hanya pintu masuk jadi kita keluar melalui pintu masuk jadi kita mau bilang potong tetapi ini sudah alami alami tidak bisa dibersihkan kita hanya bisa membersihkan di pinggir-pinggir itu kalau dia punya ranting-rantingnya sampai di jalan tapi untuk di dalam ini biarkan seperti ini bersihkan di pinggir kalau Duli Pali sudah itu dia sudah yang tadi dolun tadi sudah seremoni sudah dia lebih dulu potong baru kita lain bisa sebelum dia kita pernah hampir tenggelam lalu kenapa lalu kenapa ikan keroa bubasi misi maki kenapa ikan keroa bubasi misi maki ikan keroa ikan keroa ikan keroa ikan keroa ikan dasar yang keroa itu ikan keroa aduh lu pernah mungkin membuat kesalahan dalam seremonial lalu ujaan beras terjadi siang dan malam acara syukuran koker diakhiri dengan makan bersama dan pembagian makanan kurban setiap suku mendapat bagian sesuai perannya dalam adat istiadat atau wolo selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.